Boleh masuknya virus penyakit mulut dan kaki pada hewan peternak sapi di beberapa provinsi membuat resah peternak sapi di Lampau Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Seputi Agung. Untuk memastikan virus PMK tidak menjangkit di peternakan wilayah Kecamatan Seputi Agung, Wakil Ketua DPRD Lampau Tengah Julius Heri Susanto turun langsung meninjau ke sejumlah peternakan sapi di kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputi Agung. Julius mengatakan saat ini dari data yang dirilis di JNPKH Pusat, sejumlah peternak sapi yang terserang di sejumlah provinsi sudah cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Hal tersebut tentunya membuat para peternak sapi khawatir. Untuk itu, tujuan dirinya melakukan tinjauan langsung adalah untuk memastikan bahwa sapi di Lampau Tengah aman dan belum ada yang terkonfirmasi terserang virus PMK tersebut. Namun secepatnya dirinya akan berkoordinasi dengan Bupati untuk mengantisipasi masuknya virus PMK dan memberikan masukan agar dinas terkait segera membuka posko di setiap kecamatan serta membentuk Satgas Penanganan PMK di Lampau Tengah, sehingga para peternak tak lagi merasa-rasa. Pada hari ini saya sengaja turun ke peternak-peternak untuk menanyakan kepada mereka apa yang menjadi kelukesan mereka. Dan setelah saya mendengarkan kelukesan mereka, saya juga sebagai politisi dari Partai Golkar dan salah satu wakil ketua DPR di Lampau Tengah, saya akan mencoba mengkomunikasi dengan pimpinan daerah yang berbuat Bupati untuk berkoordinasi bagaimana langkah ke depan untuk mencegah virus PMK itu masuk ke Lampau Tengah. Dari Lampau Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.